Mas, seandainya meskipun sapi sudah terbuking, kami nggak pernah menaker harus satu bak, harus setengah bak. Selama sapinya masih mau makan, kita kasih lagi. Kita tambah. Dan mayoritas di sini semua ditambah. Kalau comboran basah, dia biasanya lebih cepat gemuk. Tapi kalau untuk segi daging, lebih padatan ketika diberikan kering. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Estefan, dimanapun berada. Hari ini kita mau bongkar, teman-teman. Mau bongkar, racikan comboran di alesfarm. Seperti apa comborannya? Karena sapinya di sini jumbo-jumbo sekali. Nah, kita langsung ketemu sama suraganya. Bang, perkenalan dulu bang. Oke, baik. Pernahkan nama saya Firman dari alesfarm. Lokasi kandang kami berada di Kabupaten Tanggerang. Desanya Cikario, kampungnya Barahat. Patokannya di Kestasiun Tiga Raksa. Oke. Ini kalau kita review comborannya boleh nggak ya, dong? Boleh, sangat boleh. Ada rahasia nggak, bang? Nanti biar nggak ada. Nggak ada. Aman ya? Aman. Tidak ada rahasia. Tidak perlu dirahasiakan. Oke, ini luas sekali nih. Apa nih, bang? Ini onggok, ampas singkong. Oh, kirain pasir. Saya datang ke sini kirain pasir. Ini ternyata onggok. Onggok, ini onggok. Oke, ini onggok. Kalau onggok bisa bertahan berapa lama, bang? Ini seminggu, lima hari, enam hari aja sudah habis, ini sepuluh ton. Oh, ini sepuluh ton? Iya, udah nggak ada sepuluh ton malah ini. Setengah. Jadi lima, enam hari itu pasti order lagi sepuluh ton, sepuluh ton. Kalau onggok itu apa sih, bang? Mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih, bisa dijelas ya? Ada, ini ampas singkong ya. Jadi bekas dari pabrik, apa tuh namanya? Tepung tapioca ya, ini ampasnya. Kalau fungsinya ini buat apa, bang? Setahu saya. Kalau kadar-kadar vitaminnya itu untuk karbo ya. Kalau karbo. Karbo-nya gitu. Oke, terus ini ada onggok. Di sini ada onggok. Terus ada apa lagi, bang? Ini ada konsentrat. Wah, konsentratnya. Stoknya banyak banget, teman-teman. Ini bisa bertahan berapa hari nih? Semuanya ini kalau untuk konsentrat, pelet. Kita juga pakai pelet. Itu 10 hari sekali kita selalu order lagi. 10 hari sekali? 10 hari sekali. Itu sekali order berapa ton, bang? 8 ton. 8 ton. Jadi satu truk mundung gitu ya? Betul. Betul, satu truk mundung. Betul. Mantap sekali. Ini ada konsentrat dan pelet. Terus ini ada oli apa, bang? Oh, ini bukan. Ini tetes tebu. Tetes tebu. Kirain oli. Tetes tebu. Gunanya buat apa nih? Ini pemanis aja sih sebenarnya sih. Gula gitu ya? Iya, gula lebih, biar apa, sapi lebih suka ya. Ada tetes tebu. Pakai tetes. Ini juga ada mineral atau premik. Terus juga ada katul. Bekatul. Bekatul sama ampas tahu. Oke, nanti kita lihat racikannya, teman-teman. Kita lihat racikannya. Oke, teman-teman. Kita lihat racikannya. Racikannya. Ini sapi-sapinya sudah pada berdiri, sedang menunggu comburan. Ini kita langsung dipraktekin, teman-teman. Praktekan. Praktekan. Ini pertama apa tadi, bang? Ini pelet. Pelet. Oh, ini teman-teman. Ini pelet. Ini pelet. Pelet apa nih, bang? Tracing. Polet tracing dari... Cafe. Cafe ya? Cafe. Ini langsung disebutin, teman-teman, walaupun belum di-endorse. Kita apa adanya? Noras ya? Oke, siap. Ini ada katul. Katul. Pertama, pelet berapa untuk satu ekor sapi? Ini biasanya kalau yang jumbo itu, sekali itu 4 kilo ya? 4 kilo. Tapi nanti ditambah, ini pasti kurang. Jadi di kami itu, selama sapi habis lahap, kita tambah lagi. Oke, tadi pelet. Di atasnya tadi apa? Ampas tahu. Ampas tahu. Ampas tahu. Ini apa tahu? Ampas tahu, mas. Empat segini kalau yang jumbo. Empat ember? Iya. Oke. Terus katul. Kalau katulnya berapa, bang? Katulnya itu 2-3 kilo. Kalau ini porsi kayak gini, ngikutin bobot sapi nggak? Iya, betul. Ini kita kasih yang jumbo dulu ini. Oke. Ini ada konsentrat. Konsentrat. Seperti itu, teman-teman. Kita sampel aja satu dulu ya, bang. Ya, boleh. Biar nggak terlalu lama durasinya. Ampas singkong. Ampas singkong. Wah, ini duit ini, bang, ya? Mantap sekali. Wah, ini apa nih? Ini kalau ini premik. Premik. Jadi ada mineral, ada premik. Oke. Jadi setiap comboran dikasih itu premik? Harus. Wajib untuk tulangan, serta dia lebih... Apa ya? Bahasanya lebih mencerna. Itu yang lebih bagus. Wah, ini apa nih? Tetes tebu. Tetes tebunya berapa? Biasanya kami pakai dua atau tiga secukupnya sih. Ini tetes tebu murni atau sudah dicampur air? Sudah dicampur air. Sudah dicampur air. Kalau yang tadi ya murninya. Kita rendah paling nari. Ini lupin stoknya. Kita lihat. Kita lihat juragannya. Kondisinya sudah tak terkendali, teman-teman. Sapi-sapi jumbo. Nah, ini full-full. Tapi di bawahnya sudah ada air. Oh, jadi ngaduknya di tempat itunya, Bang. Ya, karena nggak akan muat di sini. Oh, oke. Ini sudah rapi, kotor-kotoran lagi, teman-teman. Harus berani kotor. Loh air, Lek. Ini yang dicampur siapa nih, Bang? Ini Bobo Boy. Bobo Boy. Si maskot ya, Bang. Maskot. Karena dia makannya dua bak ini, Mas. Oh, dua bak. Dua bak. Mantap sekali. Nanti kita lihat diahap. Pasti habis. Nanti kita tambahkan lagi. Mantap. Ini rapi banget, habis kondangan, Bang. Habis, Bandi. Habis, Bandi. Oke. Kira-kira habis dari mana gitu. Nggak. Kalau Sabtu Minggu dikandang, Bang? Nah, biasanya hanya Sabtu Tok. Sabtu? Sabtu aja. Kalau Minggu masih terkadang sama keluarga. Nah, hab. Nelur. Oke. Belepotan ya, teman-teman. Ini salahnya, harusnya mandinya habis nyombor, Bang. Inilah seninya. Siap nih, Bu. Kita dengarkan suaranya, teman-teman. Oh, ya. Tor. Nggak mau diganggu. Nggak mau diganggu dia, kalau makan. Oke, siap-siap. Yang lain nggak? Lahap ya? Lahap sekali, Mas. Ini segini habis, Bang? Habis, makan nambah. Nanti kita lihat. Nanti ditambah. Pantesan sapinya jumbo-jumbo, teman-teman. Jadi kami gitu, Mas. Seandainya meskipun sapi sudah terbuking, kami nggak pernah menaker. Harus satu bak, harus setengah bak. Selama sapinya masih mau makan, kita kasih lagi. Kita tambah. Dan mayoritas di sini semua ditambah. Nilur, dagingnya sampai. Oh, Wakba. Oh, Wakba. Oh, Wakba. Kaget, teman-teman. Nggak mau diganggu. Nggak mau diganggu, teman-teman. Nggak apa, ganti nih. Lagi enak menikmati makan. Makan bubur sore nih. Sebenarnya mau mendekat, teman-teman. Cuma nggak mau diganggu dianya. Nikmat dia. Lihat dari punuknya, teman-teman. Sampai nggak muat di lubang. Indah sekali, teman-teman. Lihat sapi makan. Kalau untuk racikanya sama semua, Bang? Tidak. Tidak. Komposisinya sama, cuma takarannya beda. Beda di takaran aja? Beda di takaran aja. Kalau ini kan, kalau yang kecil-kecil itu nggak mungkin bisa bobo-boy. Tapi biasanya cuma dikurangin aja sih. Misalnya tadi kan ampas tahu 3, yang lainnya 2. Terus peletnya, kalau bobo-boy 3, yang lainnya 2. Jadi kalau untuk komposisi, sama, cuma porsinya aja ya? Iya, cuma takarannya saja, porsinya saja. Oke. Karena kan nggak mungkin kalau disamakan yang kecil. Ini pun dia harus 2 bak. 2 bak? Kalau 1 bak, kalau dirupain berapa, Bang? Boleh tahu nggak? Kalau untuk khusus dia aja, Rp40.000 ada ya? Satu bak? Jadi Rp80.000? Iya. Sekali makan? Kalau sehari berapa kali nyombor? Dua kali. Wah, udah 100 berapa itu? Rp60.000. Rp60.000? Kalau memang untuk yang 1 ton, itu memang kan biasanya harganya, bisa dibilang harga orang senang ya? Termasuk ke hobi gitu ya? Hobi. Tapi kalau yang lain, memang di kita itu bisa dibilang kiloan. Selama masih 900 kilo, sampai 9,5 kilo, kita masih jualannya itu kiloan. Jumbo-jumbo banget, teman-teman. Kita coba ini dulu, Lek. Sapinya super jumbo. Ini lagi pada nunggu dicombor semua, teman-teman. Kita lihat dari sini. Kasih dulu deh. Si Bobo-boy makan. Sangat jumbo. Sudah? Sudah ya. Kita kasih rawung. Siapa ini, Bang? Rawung. Si rawung. Ini kayaknya lebih kalem ya? Kalem, betul. Sekiranya si Bobo-boy. Ini mungkin dia kekuatannya lagi full. Kayaknya agak kiras. Ini si rawung. Ini kalau air, air matang atau air biasa? Air biasa saja. Air biasa. Air biasa. Karena kan kalau matang itu biasanya memang digunakan di daerah Tegungunga ya. Karena iklimnya dia sudah dingin ya. Kalau ini kan iklimnya nggak terlalu dingin. Ini comborannya sehari berapa kali, Bang? Dua kali. Jam berapa saja, Bang? Pagi setengah delapan. Sama satu lagi, setengah lima sekarang. Sekarang setengah lima. Ini yang paling cepat makannya dia. Sama kayak Bobo-Bobo. Kalau ini kalah makan. Dia diam-diam tapi makanya banyak. Habis. Habis. Ini kalahkan ya? Tidak. Nggak aman ya? Cuman. Di seruduk lo mental. Ini siap-siap udah habis dia. Si Bobo-Bobo kelewat sama dia. Jadi setiap sapi karakternya beda-beda ya, Bang? Ya, betul. Karakternya beda-beda. Ada yang keringan, ada juga yang basah, ada juga yang cair banget. Kalau untuk comboran kering sama basah ada perbedaannya nggak, Bang? Ada, ada biasanya. Kalau kami itu yang kami analisa ya, ini pandangan dari kami ya. Kalau comboran basah, dia biasanya lebih cepat gemuk. Tapi kalau untuk segi daging, lebih padatan ketika diberikan kering. Ini kalau biasanya sapi nggak mau makan, biasanya kita pancing kayak gini. Ini pancingannya apa nih? Ini konsentrat. Konsentrat. Wangi soalnya. Nanti dia biasanya makan. Ini pendatang baru atau gimana nih? Ini pendatang baru. Ini memang sengaja kami nggak akan jual, kita coba rawat. Ini pendatang baru 10 bulan. 10 bulan? 10 bulan. 10 bulan cuma pasturnya udah mantep sekali. Harganya juga peri ini. Harganya peri ya? Krishna. Krishna? Krishna. Namanya Krishna. Ini di kandang AC-nya belum pernah dicomber apa? Sudah. Jadi ketika dia ini-ini kan dari Blitar ini saya beli. Jadi di Blitar itu saya sudah minta untuk comborannya sama dengan kita. Oh, disamai. Di Sambi. Jadi ketika dia sudah sampai sini, sudah enak. Jadi ini masih adaptasi ya? Masih, dia masih adaptasi. Karena kan pedat ya. Tetapi nanti habis ini. Tetap doyan ya? Tetap doyan. Ini pedat calon monster teman-teman. Limousin ya? Limousin, limousin murni ya. Infonya sih katanya limousin murni ya. Karena kan yang saya tahu. Kepalanya vorem, kupingnya kecil. Dan tidak ada putihnya dia. Full. Full coklat ya. Coklat. Buntutnya juga kan. Pendek. Bismillah. Ini sih. Ini kalau pedat-pedat seperti ini, locorannya berapa sih bang? Kalau misalnya kalau sampean ngambil itu? Harganya sekarang di harga 40. 40 juta segini? 40 juta. Bers. 40 juta. Pokoknya kami di danda rahasia. 40 juta. Ini nggak apa-apa di upload? Nggak apa-apa. Harga. Aman. Aman ya? Aman. 40 juta. Lihat pedat harga 40 juta teman-teman. 40 juta. Ini seperti ini. Pedat 40 juta. Itu belinya ya? Belinya. Belinya. Umur 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan nih lho. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Ini kalau yang bedain harga mahal nggaknya, dari mananya bang? Kalau bang Firman? Kalau ngambil sapi? Pastinya kan pertama kita lihat dulu posisi kepalanya, kupingnya. Terus yang terpenting adalah kaki-kakinya kan. Ini kan dipekal kaki kering. Dan itu bahasanya itu, apa ya, Proposional lah. Termasuk pundak apa, pundaknya, buntutnya, tulangan belakangnya gitu. Yang dimana dia, insya Allah sih, cepat-cepat bulat dia nanti. Mudah-mudahan. Bismillah. Mantap sekali lho. Pedat 40 juta. Ini udah mau habis nih. Oke, siap. Nah ini, lagi diraci teman-teman. racikannya, comburannya. Ini paling cepat ya, ini ditambahin nggak nanti? Nambah. Nambah? Tambah. Wah, vokil. Satu bak habis. Cepat banget ya. Satu, dua, tiga, empat. Terus yang jumbo-jumbo, itu takkan aja sama seperti bobo-boi. Ini makan kayak gini bang, adiknya per hari berapa? Kalau untuk yang jenis-jenis kayak gini? Ini saja alhamdulillah di rata-rata 1,3 per hari. Berapa? 1,3 per hari. 1,3? Iya. Bahkan kemarin itu, oh ini? Punya anak-anak ini kemarin ini. Hampir 2 kilo. 2 kilo? Adiknya 2 kilo per hari ini dia nih. Mantap sekali adiknya 2 kilo. Ini yang ini ya bang ya? Iya. Mantap. Itu dia sedang mengikmati lagi tuh. Wah ini udah mau habis ini bang? Sudah, nanti ditambah lagi. Galak teman-teman. Lagi enggak mau diganggu dia. Enggak diganggu. Mantap sekali. Ini bobot terakhir timbang berapa bang ini? 1,1,30 kalau nggak salah ya? 1,1,30. Oh udah lama itu? Kakinya udah gede banget teman-teman. Kaki petung? Kaki petung. Kami sengaja enggak mau timbang dulu karena Apa namanya? Pemjutan? Pemjutan. 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 iya encer betul dan anak-anak sudah mulai terbiasa mana yang encer mana yang harus kental bahkan ada yang kering tadi seruput sama dia mantap 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 teman-teman cukup sekian video kali ini semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman yang butuh sapi kurban untuk itulah dan nanti sudah bisa blocking ya Bang sudah-sudah caranya gimana Bang kalau bookingnya caranya tinggal nanti WA saja ke nomor kami di 0812 127045 lalu tinggal sampaikan aja Pak misalnya dari sohibur kurban menyampaikan budgetnya berapa dengan bobot berapa nanti kami carikan kalau ada yang sesuai baru beliau tinggal DP 10 juta saja sudah cukup lalu ada biaya perbulannya pakan untuk perawatan sisanya nanti ketika sapi mau dikirim idulat Oke mantap sekali dulu Oke cukup sekian video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati